Alright, welcome back everybody to Black Chuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Oke, untuk daily update kita kali ini teman-teman, saya ingin berbicara mengenai berita kripto, XRP News, Bitcoin Rally, Cardano ADA, Shiba Inu, dan juga kita akan berbicara nanti itu tentang kondisi makro yang dipengaruhi oleh Cina ataupun Amerika teman-teman. Tetapi untuk yang pertama di sini ya, kita langsung saja melihat overall keadaan market kita di sini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ada kenaikan yang bagus ya sekarang ini, karena Bitcoin itu sudah berada di 21.254 dolar teman-teman, dengan BNB itu sudah 302 dolar, XRP 0,388 di sini. Jadi memang untuk altcoins ini rada-rada side twist di sini ya teman-teman, termasuk juga Bitcoin ya. Jadi masih belum ada penentuan sikap ini untuk dia akan strong melanjutkan rally atau ada sedikit koreksi ke depannya teman-teman. Jadi tetap be safe, waspada teman-teman, jangan FOMO. Jadi pada Januari ini ya, 2023 ini, Bitcoin itu mengalami kenaikan 28% untuk bulan ini saja teman-teman. Dan ini terjadi setelah kita melewati tahun yang penuh gejolak di 2022 itu teman-teman. Dengan start yang bagus di Januari ini teman-teman, kita tentu saja ingin melihat sejauh mana Bitcoin ini akan perform di tahun 2023 ini teman-teman. Karena sekarang ini crypto investor itu teman-teman sedang bergembira gara-gara ada slowing inflation teman-teman sehingga muncul asumsi dari para investor bahwa the Fed ini ada besar sekali kemungkinan akan memotong suku bunga atau kenaikan suku bunga itu akan diperlambat, diturunkan bila perlu nanti itu gara-gara inflasi ini sudah mulai bisa dikontrol teman-teman. Tetapi masih juga tetap menjadi kewaspadaan kita ya karena kan kita tidak bisa membisiki kakek Jerome Powell itu seperti apa yang kita mau ya. Kemudian teman-teman disini ada WEF Davos 2023 resmi dimulai apa yang dibicarakan di sana. Teman-teman ini organisasi yang luar biasa berpengaruh di dunia. Menurut saya jika kalian ingin mengetahui seperti apa yang salah satu yang saya bayangkan dari WEF ini teman-teman kalian bisa menonton video Black Chuan yang ini linknya saya taruh di deskripsi ya. Di sana saya membahas mengenai kita bisa beli apa saja tetapi kita tidak bisa memilikinya dan kita dibuat seolah bahagia. Jadi di sana ada saya bahas mengenai insight saya terhadap bagaimana orang-orang berkuasa ini ingin benar-benar mengontrol kehidupan umat manusia kita disini teman-teman dengan jalur ekonomi. Jadi kalau dulu kan kita dikontrol itu dengan fear dengan kolonialisasi atau penjajahan lah kita bilang seperti itu tetapi sekarang ini mereka menggunakan ekonomi untuk benar-benar mengontrol manusia. Dan seperti apa agenda-agenda yang mereka bicarakan di sana kita akan lihat di update-update berita mengenai WEF nanti ini teman-teman ya. Kemudian sekarang ini tidak kurang tidak lebih kriptoskeptik Peter Schiff dan Morel Rubini bet on gold as mother of all debt bombs loom. Jadi seorang anti-kripto ya kita tahu ya Peter Schiff kemudian ada disini Norel Rubini ya maaf saya tadi bilangnya Morel Rubini ya Norel Rubini mereka ini lebih mempertaruhkan atau spekulasinya mereka itu kepada gold teman-teman karena dikatakan disini bahwa sumber dari semua bom utang itu sudah membayangi teman-teman jadi tujuan saya menampilkan berita ini teman-teman ya supaya kita ada keseimbangan informasi ya kita objektif disini jadi saya juga tidak ingin membawa berita yang positif terus menerus sehingga kita jadinya FOMO jadinya tidak waspada akhirnya kita mulai all in kita sudah confident berlebihan saya tidak mau seperti itu tetapi saya ingin ada tetap kewaspadaan itu oleh karena itu berita-berita ini saya ingin tampilkan kepada kalian jadi salah satunya disini juga ya masih lanjut mengenai berita-berita yang membuat kita waspada teman-teman ya apa yang JP Morgan ini dan bank-bank raksasa lainnya itu katakan mengenai kemungkinan resesi teman-teman jadi JP Morgan ini ya disini si Jamie Dimon ini ya teman-teman merupakan orang nomor satu lah di bank JP Morgan ini teman-teman dia memprediksikan ya ke depan ini bahwa resesi yang akan terjadi itu mild recession jadi tidak terlalu parah seperti itulah jadi untuk ke depannya menurut si Jamie Dimon ini ya kemungkinan akan ada resesi tetapi tidak parah jadi ini dikuatkan juga ya dengan alasan bahwa inflasi itu sudah bisa direm sekarang ini dan The Fed juga sudah senyum-senyum itu kakek Jerome Powell itu sehingga para investor itu berasumsi suku bunga ke depan ini mungkin 0,25 basis point teman-teman kemudian berita yang tidak kalah pentingnya disini teman-teman ya Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen ya menyatakan bahwa dia sudah menyurati Kevin McCarthy ketua DPRnya Amerika Serikat tersebut teman-teman bahwa mereka ini perlu untuk melakukan atau mengambil langkah extraordinary extraordinary measure seperti itu teman-teman ya karena jika itu tidak diambil atau tidak dilakukan pada hari Kamis nanti itu utang Amerika Serikat ini akan mencapai batasnya teman-teman dan apa yang akan dilakukan oleh mereka nanti itu yang akan kita tunggu di hari Kamis ini juga sudah saya sampaikan di video yang sebelum ini teman-teman kemudian ini berita yang menarik teman-teman jadi kalau tadi itu kita sudah bicara mengenai yang negatif-negatif atau yang membuat kita waspada ya teman-teman sekarang ini datang dari Zero Hedge teman-teman China is back jadi China sudah kembali nah ini laporan dia mengenai rangkuman apa yang terjadi di China itu ya jadi untuk kuartal keempat GDV-nya China itu naik 2,9% kemudian China dari Januari sampai Desember itu untuk investment rises-nya itu 5,1% kemudian industrial output rises 1,3% jadi naik 1,3% kemudian China di Desember itu untuk retail sales-nya oke ada minus ya 1,8% jadi ini adalah good news yang datang dari China teman-teman dan China ini juga sudah reopening sekarang ini teman-teman ya China's reboot and stable energy to help Europe grow in 2023 jadi setelah reopening yang dilakukan oleh China lockdown terhadap covid itu sudah mulai dilonggarkan teman-teman bisnis-bisnis besar di Eropa seperti Gucci segala macam barang-barang branded kelas mewah itu akan mulai banjir lagi datang pembeli karena sudah bisa berpergian nih orang-orang kaya China tersebut mereka akan pergi ke Eropa atau ke Amerika kemudian mereka bisa spending money-nya dia di sana teman-teman kemudian energi juga mulai stabil dan ini akan membantu Eropa untuk bisa tumbuh di 2023 nanti teman-teman jadi apakah dengan berita positif-positif seperti ini dari segi makro ya teman-teman akan membuat kita FOMO di Bitcoin ini karena menurut the business time di sini FOMO steers again in Bitcoin best start since before the pandemic teman-teman terjadi rally yang luar biasa hebat di Bitcoin itu di 2021 kemarin itu sampai tinggi sekali dia kenaikan orang tidak membayangkan akan naik sampai segitu kemudian apakah sekarang ini sekarang ini sudah mulai lagi FOMO ini akan memainkan perannya dan akan membawa harga Bitcoin itu naik teman-teman jadi secara realistis saya ingin menyatakan seperti ini kalau kita lihat di Twitter analis-analis di Twitter yang memang juga saya sering mengutip analis-analis Twitter seperti itu teman-teman tetapi tetap juga kita ini wajib mengandalkan analisa kita sendiri DYOR kita riset kita secara mandiri teman-teman karena ini adalah uang kita tanggung jawab kita dan kita membeli segala sesuatu atas resiko yang sudah kita pelajari ataupun kita sudah siap menanggung segala akibatnya teman-teman sementara untuk di Bitcoin ini dari awal Black Chown ini saya selalu mengatakan bahwa investasi di crypto itu wajib menggunakan uang dingin teman-teman supaya enak tidur kita kalau malam kan dan melanjutkan disini teman-teman apakah 2023 ini benar-benar akan membuat Bitcoin melewati ATH-nya di 2021 di 68000 pada saat itu atau mungkin ya dia akan sedikit di bawah itu seperti dikatakan oleh coin gap disini 65k dan ini data on change yang analis-analis itu sarankan untuk kita lihat teman-teman jadi apakah bisa di tahun 2023 ini Bitcoin ini berhasil tembus sampai 65.000 sebelum halving itu teman-teman jadi sedikit cautious lah saya juga disini untuk melihat keadaan ini bukan karena saya tidak percaya dengan teknikal analisis segala macam atau data on change seperti ini tetapi saya lebih mempertimbangkan keadaan makro juga disini yang mempengaruhi sentimen-sentimen investor teman-teman sentimen di pasar itu langsung bergerak liar teman-teman dan itu sudah sering sekali terjadi untuk itu kita tetap waspada disini kemudian saya senang juga disini kalau seandainya ya skenario seperti ini yang terjadi ya teman-teman ini dikatakan bahwa pada tahun 2018-2019 ketika di start ini ya untuk kenaikan harga atau bullruns lah awal-awal bullruns seperti itu teman-teman ya ada 386 hari itu harga di bawah 200 hari SMA yang warna biru ini teman-teman ya kemudian sekarang ini di 2023 ini di Januari ini teman-teman itu sudah menembus ini 200 hari SMA-nya ya 200 day SMA ini hanya dalam waktu 381 hari ini posisinya teman-teman disini nah di tahun 2018-2019 atau tepatnya ini di 2019 ya disini terjadi breakout disini dan itu langsung spike disini teman-teman ini kita bisa lihat ya spike besar-besaran disini sementara sekarang ini kan kita ada sedikit side twist ya disini apakah ini akan seperti kejadian di 2019 kemudian dia spike disini historis seperti ini teman-teman bisa kita jadikan sebagai acuan atau referensi untuk melihat masa depan teman-teman tetapi apakah itu yang akan terjadi I don't know guys I don't know akan tetapi jika kita disini untuk long terms teman-teman untuk long terms dan kita sudah gunakan uang dingin disini teman-teman ya maka kenaikan harga seperti ini ya kita sabar aja kita tunggu saja begitu nanti di bullrun oke sikat take profit seperti itu skenario nya teman-teman dan semoga teman-teman yang berinvestasi di kripto disini tetap sabar tetap kuat jangan fumo dan jangan panik teman-teman ya dan sekarang ini kita berbicara mengenai altcoins disini ya yang pertama disini itu ingin saya bahas adalah mengenai Shiba Inu Shiba Inu menjadi top altcoins ya diantara paus-paus Ethereum teman-teman ketika ini ketika crypto markets ini mulai bangkit teman-teman jadi kenapa ini terjadi teman-teman ini adalah gara-gara Shibarium nya dia itu akan segera launch teman-teman dan dari 100 wells dari Ethereum ini sudah mulai mengkoleksi Shiba jadi Shiba ini meskipun dianggap coin becandaan joke segala macam dan Riosi juga sudah mundur menghilang entah kemana dia dari awal kita juga tidak tahu siapa dia tetapi teman-teman komunitas Shiba ini terus saja dia kompak kemudian project di Shiba ini juga terus saja berkembang teman-teman oleh karena itu Shiba ini meskipun kecil ada kemungkinan besar nanti di bullruns yang akan datang akan semakin moncer harganya Shiba ini teman-teman karena memang gak main-main ini coin kecil ini teman-teman 100 paus besar di Ethereum itu koleksi dia dan mereka ini secara konsisten terus saja melakukan akumulasi terhadap token Shiba ini bahkan Binance sendiri teman-teman Binance sendiri itu punya Shiba untuk koleksinya mereka di sana teman-teman ketika dilaporkan jumlah aset yang dipegang oleh Binance itu teman-teman kemudian altcoin berikutnya adalah Cordano disini teman-teman ini berkaitan dengan JET ya stable coinnya Cordano disini karena mainnetnya dia itu sudah mendekati waktunya ini kemudian ini ada berita dari para antusias-antusias Cordano teman-teman ya jadi apa sebenarnya JET disini coba kita bahas sebentar ya disini jadi JET ini merupakan over collateralized stable coin jadi sebenarnya ini belajar dari kasusnya Luna ya atau UST-nya Luna sekarang ini untuk JET itu kan dia pakai over collateralized itu 400% ya jadi 400% ini merupakan collateral atau jaminan ya jaminan nilai yang digunakan untuk meminting mencetak satu coin JET teman-teman jadi menurut JET official website-nya ya bahwa JET tersebut itu equivalent dengan harga ADA itu 2,94 ADA teman-teman untuk satu JET sementara supply-nya ini hanya 676.496 token untuk sementara ini teman-teman jadi meskipun sekarang ini harga ADA dari Cardano ini 0,35 something seperti itu teman-teman ya saya berharap ini akan terus naik ini di bulan Januari ini untuk harga ADA kemudian bertepatan dengan keluarnya JET juga nanti akan ada kemungkinan dia di boost harganya saya berharap seperti itu teman-teman kemudian yang terakhir disini ingin saya bahas itu adalah XRP teman-teman Uruguay Central Bank registered Ripple partner for money transfer jadi teknologi Ripple ini teman-teman itu semakin banyak diadopsi bahkan oleh negara sekarang ini oke lah kita taruh dia ini negara kecil si Uruguay ini tetapi dari negara kecil inilah use case nya Ripple Lapse atau ledger nya Ripple itu akan semakin berkembang dan ini akan membuktikan bahwa XRP nya mereka itu bukanlah sekuritas teman-teman karena bisa jadi kan di dalam money transfer disini yang digunakan sebagai gas fee nya itu adalah XRP teman-teman dan dengan sekian banyak ini development yang terjadi di Ripple XRP terutama disini tokennya mereka menurut kalian di bullruns yang akan datang berapa harga token XRP tersebut teman-teman coba kalian kasih saya pandangan kalian atau ekspektasi kalian mengenai harganya di masa yang akan datang terutama setelah halving dan bullruns di 2024 2025 teman-teman saya ingin tahu ya kemudian teman-teman yang terakhir disini mengenai XRP juga ya ini Twitter sudah menambahkan XRP price index feature jadi sudah ada fitur mengenai XRP di indeks pencarian di Twitter teman-teman jadi kalau sebelumnya itu kan hanya ada Bitcoin dan Ethereum ya tetapi setelah saya cek-cek tadi itu tidak hanya XRP teman-teman tetapi ada juga ADA dan Solana juga ya jadi begitu kita masukkan ini di pencarian itu langsung muncul indeks harga XRP disini teman-teman oke jadi kesimpulan saya kali ini saya tidak sedang men-shill token XRP Siba ataupun Cardano saya hanya menyampaikan update mengenai berita tentang coin-coin tersebut disini teman-teman kemudian ada juga tadi kan kita bahas mengenai Amerika China segala macam ya seperti itu itu tujuan saya adalah untuk kita sharing disini teman-teman jadi jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar ya mengenai pendapat kalian ataupun opini kalian terhadap informasi-informasi yang saya share di BlackJuan ini teman-teman oke demikian video kali ini terima kasih terima kasih teman-teman telah support BlackJuan sekarang ini syukur sekali ya sudah 6 ribu ini subscriber BlackJuan ini ya channel kecil receh ini teman-teman pelan-pelan terima kasih sekali atas support kalian dan semoga bisa terus menemani kalian di long investment di bitcoin ini sampai bulan yang akan datang teman-teman dan meskipun beda coin semoga semoga teman-teman cuan kita barengan baik itu saja salam BlackJuan peace my friend